Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, seorang janda guru taman kanak-kanak kepergok berbuat asusila dengan pria beristri di Taman Maramis, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada kami sore langsung ke markas Satpol PP setempat. Di hadapan petugas, keduanya mengakui perbuatannya telah melakukan hal tidak pantas di fasilitas umum, tepatnya di sebuah gazebo di Taman Maramis, Kota Probolinggo. Karena pasangan pria memiliki istri, pihak Satpol PP berencana menghadirkan istri. Selain itu, keduanya wajib membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tim Liputan Transmedia